Ya ini banyak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, baik yang laki maupun yang perempuan, waktunya banyak terbuang dengan sia-sia, yang nonton, baca koran, berjam-jam, gak ada manfaatnya, baca koran masih manfaat, baca koran setiap hari, baca terjemahnya, setahun kita bisa faham apa sih isi al-quran itu, baca koran hatta 10 tahun 20 tahun gak pernah jadi pinter, Bahkan apa yang masuk syubhat, maksiat yang dilihat dari gambar-gambar yang terbuka yang terlihat auratnya, dan masih banyak yang lainnya, jadi ini harus perhatikan waktu kita berharga, terutama juga saya ingatkan kepada tulabul ilm, para penentut ilmu, ini perhatikan waktu berharga, kepada para da'i, para ustad, waktu berharga akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat waktu ini, digunakan dengan baik atau tidak, digunakan dengan benar atau tidak, atau sia-sia, terbuang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.